Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amna ba'adu Pertama-tama, mari kita panjatkan Ujah dan beri syukur Keadulat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Yang kedua, salawat serta salam Tidak pernah kita lupakan Hentakan kepada nabi abu Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Yang telah menghentakan kita Dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang-terang Sebelum itu, izinkan saya Memperkenalkan diri saya Karena ada kekuatan yang menatakan Tak kenal maha tercinta Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutri Aluminisian Sitsungi Bandung Sekarang bersekolah di SMK Prantas, Karakates Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Menyampaikan purtum yang berjudul Malam ayat ul-Qadar Apa itu malam ayat ul-Qadar? Malam ayat ul-Qadar adalah Malam yang istimewa Malam yang lebih baik di antara sejuh bulan Malam yang diperoleh kaum masyidin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Al-Fatihah Artinya Sesungguhnya kami Allah telah menemukannya Al-Quran Di malam ayat ul-Qadar Dan tahukah kamu Apa itu malam ayat ul-Qadar? Malam ayat ul-Qadar adalah Lebih baik di antara sejuh bulan Pada malam itu Turun malaikat-malaikat Dan malaikat jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur segala dosa Pada malam itu Penuh dengan kesejahteraan Hingga terbitnya fajar Apakah teman-teman tahu Sepuluh malam terakhir Jumlah Ramadan adalah Tentanya Malam ayat ul-Qadar Malam ayat ul-Qadar adalah Malam yang istimewa Malam yang penuh dengan kebahagiaan Malam yang penuh dengan kerahmatan Karena malam ayat ul-Qadar Diamani Bukan sekadar wawasan Kurang-kurang merangkak di atas tanah Merangkaknya Sudah di belakang rumah Sekian itu Kuntur saya Jika ada salah Mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton